Intro Intro I mail before no one Balik lagi guys dengan Steve disini Kali ini gue akan kembali mereview film Gue akan mereview beberapa film dalam beberapa hari terakhir Sekaligus Marathon karena Ternyata ada banyak trailer film tuh yang terlewatkan tuh guys Jadi gue mesti ngejar tuh review trailer-trailer tersebut sebelum nanti mereka launching Nah kalo sebelum-sebelumnya mungkin gue terlalu banyak di review music Cuma kali ini gue mau mencoba untuk review Marathon Film Khususnya trailer-trailer film yang mungkin akan segera launching nih di tahun ini atau tahun depan Nah yang sekarang gue siapin untuk gue review Video Judulnya adalah Black Adam Yes itu adalah trailer terbarunya Keluaran DC Itu dari platform yang sama yang ngeluarin Man of Steel The Dark Knight ya guys Nah sekarang mereka ngeluarin Black Adam yang Di bintangnya sama Siapa lagi kalo bukan Rock Yes Dwayne Johnson Akan menjadi Black Adam nih guys Seperti apa nih trailer-nya guys Let's check it out Khususku Khususku menurutkan hidupnya untuk selamatku Khususku 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 D�un He Khusus Khusus Tentu Duna Dan Duna Jun Tentu ido I'm the Justice Society Black Adam We're here to negotiate your peaceful surrender I'm not peaceful Nor do I surrender Here we go I kneel before no one You didn't come here to seek justice You came to exact revenge I never said I was a hero You believe you are not worthy But fate does not make mistakes You have two paths You can be the destroyer of this world Or you can be its savior Okay guys Guys sudah kita lihat tadi kan trailer dari Black Adam Yang dibintangi oleh Dwayne The Rock Johnson Kalau tadi kita cek dari trailernya tadi Black Adam ini sebenarnya memang salah satu keluaran terbaru dari DC Comics guys Jadi kalau tadi sempat gue bilang ini adalah satu afiliasi dengan Man of Steel Superman The Dark Knight nya Batman Tapi sebenarnya kalau tadi gue sempat cek Black Adam ini sebenarnya lebih deket sama Sezam Sezam itu yang ada filmnya juga tuh Sebelumnya tuh guys Nah cuma pada saat Sezam itu dikeluarkan memang rencana awalnya tuh si Black Adam ini mau dimasukkan Untuk jadi villain jadi musuhnya Sezam Cuma karena satu dan lain hal akhirnya produser dari DC memutuskan untuk dibuatkan aja sendiri deh filmnya si Black Adam ini Tapi alih-alih menjadi villain Justru mereka minta Black Adam tuh dibuat jadi semacam anti-hero guys Jadi kalau yang tadi ya dia tuh terkesan villain atau antagonis Tapi nanti ada istilahnya ada grup yang tadi kalau teman-teman lihat ya Itu ada grup yang akan membantu mengarahkan dia balik untuk menjadi superhero Jadi bukan lagi sebagai villain atau anti-hero Nah jadi Black Adam ini memang udah diplot khusus buat Dwayne Rock Johnson guys Cuma memang inti ceritanya aja yang diubah Karena kan tadi harusnya jadi villainnya Sezam kan Cuma sekarang konsepnya mereka bikin plot sendiri Istilahnya tuh dibuat khusus lah Black Adam cuma dengan konsep yang berbeda Jadi dia dirubahnya villain atau anti-hero jadi superhero guys Ya memang sayang juga sih kalau memang Black Adam dengan potensi yang seperti tadi dibuat jadi villain Terkesan kayak wasting ini banget Wasting apa sih buang-buang materi waktu sama tenaga Karena kebintangannya si The Rock itu kan memang lagi tinggi lah guys Jadi makanya sayang banget kalau cuma jadi villain aja Nah untungnya para produser di DC itu udah sadar nih Jadi mereka rumbah lah konsepnya lah Cuma kalau tadi kita lihat di trailernya itu memang ada banyak juga sih case yang lain selain The Rock Cuma yang tadi satu yang aku perhatiin bener-bener tuh ada mantan James Bond ya guys ya Si Pierce Brosnan tuh jadi anggota dari kelompok yang nanti akan menyadarkan si The Rock itu tuh guys Nah selebihnya sih memang ada beberapa case yang gue cuma familiar dari wajahnya aja Cuma namanya gue gak tahu Terus yang ketiga dari sisi CGI sama special effectnya memang gak begitu berbeda sih sama film-film dari DC sebelumnya ya guys ya Apa namanya cukup megah juga tadi special effectnya Dan tone-nya juga sama tuh lebih dark lah ya Kalau DC kan memang lebih gelap gitu temanya dibandingin sama saingannya tuh Si Marvel kan lebih apa sih cinemanya tuh lebih berwarna lah kalau kita lihat ya Cuma kalau DC tuh memang terkenal karena tema darknya itu Dan ini tadi gue lihat di Black Adam juga ada tuh makanya mereka tuh lebih serius lah istilahnya Kalau membangun sebuah film tuh DC memang terkenal, DC Universe tuh memang terkenal lebih serius guys Dan itu yang memprakasai gue memang Christopher Nolan tuh sama The Dark Knight trilogy-nya dia tuh yang super keren banget Nah sekarang gimana nih apakah DC bisa kembali membangun citranya yang sempet agak anjlok sih ya guys ya Karena kan film-film DC sebelumnya yang sukses itu bisa dihitung pakai jari tuh sebenarnya guys Kalau dibandingin sama Marvel memang DC bisa dibilang agak ketinggalan sih ya guys ya Kayak film-film sebelumnya tuh Apa tuh istilahnya tuh yang Justice League Yang versinya Jack Snyder tuh udah cukup membantu nge-push citranya DC juga sih guys Nah terus Aquaman juga ikut ngebantu nge-push Wonder Woman juga ya tapi yang pertama ya guys ya Kalau yang kedua tuh gue sih jujur agak kurang ngena aja tuh Nah terus kalau yang lain kayak Sezem ya buat lucu-lucuan lah bisa lah ya Tapi so far sih memang yang membuat bangkitnya DC tuh masih dipegang sama Dark Knight trilogy sama Man of Steel Itu yang membuat DC tuh melambung sama yang terakhirlah Jack Snyder's version of Justice League Nah tapi gue penasaran juga sih ngeliat Black Adam ini ya Karena kalau diliat dari trailer yang tadi nih kayaknya konsepnya bagus juga nih Dari yang anti-hero atau villain menjadi superhero Nah itu tuh biasanya tuh twistnya tuh pasti ada something yang membuat dia begitu tuh Pasti keren banget tuh guys Nah ini yang gue gak sabar ngeliat nanti di bioskop Bulan Oktober ya kalau gak salah tadi 21 ya kalau gak salah ya 21 Oktober akan rilis di semua teater di seluruh dunia Oke guys pastiin catat tanggalnya Terus nanti jangan lupa beli tiketnya dan coba nanti nilai sendiri deh seperti apa nih film terbarunya dari DC Bagus apa enggak? Oke guys itu aja reaksi gue Seperti biasa kasih komen dan kritik Tambahan input juga gak apa-apa And subscribe See you